assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan mentes kualitas dari step-up 2577 kalau nggak salah ini saya dapat sekitar 30.000 rupiah lebih mahal daripada step-up XL6009 seperti ini kita lihat dahulu data sheet-nya ini data sheet dari LM2577 simple switcher step-up voltage regulator keren tegangan input antara 3.5 volt sampai 40 volt sudah thermal shutdown sayangnya modul ini tidak ada short circuit perhatikan LM2577 yang sudah under voltage lockout dan spesifikasi ini tidak ada DXL6009 yang tujuannya bila input rendah tegangan output tidak akan naik seperti DXL6009 nanti kita buktikan bila dilihat dari aplikasinya modul ini digunakan semacam rangkaian tambahan saja pada suatu sistem Oke kita praktek Oke ini pengukur arus output ini pengukur tegangan nanti kita ukur tegangan input dan output kemudian seperti biasa saya cek suhunya di ICLM nya masih terbaca 33 sensor saya jepit saja Oke saya nyalakan sudah on kita ukur dahulu tegangan input Oke saya ukur kalian perhatikan tegangan input 5 kemudian tegangan outputnya oke saya kemudian tegangan input 6od jangan meанд Inf excellence Ayo lihat di 8 saya set di 12 oke saya set di 12 dahulu saya menggunakan 12 volt susah sekali ini mempaskan agar 12 ya kalian perhatikan saja 12,0 suhu masih 33 ini pengukur arus ukur arus 12 volt kalian perhatikan saya nyalakan saya beri beban arus 700 miliampere tegangan masih tetap 12 oke seperti biasa akan saya coba step by step jadi saya diamkan dahulu saya matikan dahulu sorry saya skip dahulu oke setelah 15 menit suhu sudah tidak naik lagi sekitar 53,3 sudah tidak naik lagi dan output mulai drop 0,2 masih naik ini saya diamkan lagi oke setelah sengaja suhu sudah tidak naik lagi sekitar 55,56 tegangan sedikit turun 0,2 atau 0,1 oke saya coba tambah beban lagi 1,2 ampere tegangannya mulai turun sekitar 1,6 saya diamkan lagi oke setelah 1 jam saya diamkan suhu sekitar 78 ini cukup tinggi ini sepertinya maksimum sudah di arus 1,2 dan tegangannya kalau 9 volt ini sudah drop sekali ini sudah hampir drop 2,4 volt oke jadi continue nya tegangannya sedikit drop hanya di 1,2 ampere akan saya coba beri kipas dahulu 12 volt kipas mini ini ini lebarnya 2,5 x 2,5 cm berarti saya coba beri kipas saya tiup saja ke arah IC oke kipasnya akan saya beri tegangan ya sudah on kita lihat apakah bisa apakah turun ya sudah mulai turun saya diamkan dua hulu sebelum saya tambah bebannya oke setelah 10 menit suhu turun hingga sampir 30 derajat dari 70-an sampai 42 kemudian outputnya kita lihat kembali lagi normal jadi suhu memang mempengaruhi output juga 11 oke saya coba ulang saja kalian perhatikan outputnya arus 0 tegangan arusnya 12 ini kenapa jadi 14 ya 12 kalian lihat outputnya 12 arusnya 0 saya nyalakan beri beban belum drop belum drop saya nyalakan mulai drop saya tambah lagi sampai 1,7 sudah drop sekali ini jadi bisa kalian beri kesimpulan sendiri mengenai keampuhan modul ini atau kualitas modul ini saya rasa kualitasnya kurang bagus walaupun aman dari tegangan rendah saya turunkan lagi bebannya ya saya rasa cukup segini saja percobaan ini kalian bisa ambil kesimpulan apakah modul ini bagus oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati